Bisakah kita untuk daftar keredepo menggunakan KTP sementara atau KTP resi? Mari kita bahas Membahas duntas hal baru di bumi ini, kembali lagi di channel Indo Project ID Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman ya Yang menanyakan bisakah kita daftar keredepo menggunakan KTP resi atau menggunakan KTP sementara Disini saya akan menjawabnya dengan sesuai pengalaman saya ya Dan bila pengalaman kita berbeda, silahkan share di kolom komentar dan kita bahas bersama-sama Baik, jadi gini kan, disini saya mempunyai 2 KTP Yang pertama ini adalah KTP yang asli kan Cuman gambarnya udah rusak seperti ini Oke, yang kedua ini adalah kartu KTP sementara Ini gambarnya sudah lumayan agak-agak gak jelas Tapi kalau dipokuskan ini sangat lumayan jelas Dibanding yang pertama tadi Saya sudah melakukan 3 kali daftar keredepo menggunakan KTP yang 2 ini Selama 6 bulan kan Jadi kan pas waktu kita daftar ketika ditolak itu 3 bulan tidak bisa daftar lagi Kemudian saya daftar lagi Dan masih ditolak Oke Dan untuk solusinya bagi kalian yang ingin menggunakan limit keredepo ya Dan ingin mempunyai akun Salah satunya kalian harus menggunakan KTP baru Bisa menggunakan KTP orang tua kalian Atau mungkin menggunakan KTP teman kalian Nah, untuk akun yang saya punya ini Ini juga KTPnya memakai teman saya kan Otomatis akun e-commerce nya juga harus kita ganti ya Jangan nama kita Jadi akun e-commerce nya harus sesuai dengan KTP yang akan diajukan Untuk daftar keredepo nya Nah, seperti yang saya punya ini Atau kalian membuat akun baru dari e-commerce lain Misal dari Tokopedia, Bukalapak, JDID, atau lain-lain Kemudian pakailah belanja akun e-commerce baru tersebut Hingga barangnya sampai ke tempat kalian Oke, maka setelah sampai Silahkan kalian lakukan pendaftaran keredepo Otomatis akan langsung ter-ACC kan Untuk langkah-langkah daftar keredepo yang benar Sudah saya jelaskan di video sebelumnya Kalian tinggal cek link aja di deskripsi ya Oke, mungkin untuk penjelasannya hanya seperti itu saja kan Dan bila kalian mempunyai pengalaman berbeda Silahkan tinggal share aja di kolom komentar Dan kita bahas bersama-sama Like bila suka dengan videonya Dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya Subscribe Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax